Ini Presiden melihat kegeraman, geram melihat situasi yang terjadi dalam hal masalah rendahnya investasi di Indonesia. Karena salah satunya masalah faktor imigrasi. Sehingga memang ini perlu ada perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Dimana kemudian imigrasi ini telah melakukan reformasi secara menyeluruh. Dan itu harapan Presiden. Yang kedua tentu ini satu teguran yang keras bagi Menteri Yasona Lawli dalam hal pembenahan mengenai keimigrasian. Yang ketiga dalam hal ini memang pihak keimigrasian sendiri dalam hal ini selama ini dibekang oleh PLT dalam satu tahun ini. Tetapi memang persoalannya sebenarnya sudah mengakar lama. Karena persoalannya sudah kronis dimana kemudian banyak sekali layanan-layanan terkait dengan keimigrasian ini memang lelet atau lambat. Yang terakhir menurut saya sebenarnya imigrasi bisa menyesuaikan dengan peraturan yang ada. Dimana Undang-Undang nomor 6 tentang keimigrasian ini kan sudah dirombak di dalam Undang-Undang mengenai Ciptaker. Jadi di situ ada beberapa pasal yang dirubah salah satunya adalah mengenai adanya pra-investasi. Artinya investor itu bisa masuk ke Indonesia melakukan pra-investasi. Tidak perlu tinggal di Indonesia tetapi dia bisa melakukan investasi. Nah ini satu inovasi sebenarnya tetapi serupa-rupanya belum berjalan di tingkat bawah. Sehingga banyak sekali yang perlu dibenai termasuk di dalamnya adalah bagaimana imigrasi memotret orang-orang atau investor-investasi yang datang ke Indonesia. Seberapa besar tingkat apa investasinya, kemudian berapa besar kontribusinya termasuk juga seberapa besar dia membawa pengaruh terhadap pertumbuhan tenaga kerja di Indonesia. Baik Pak Trubus kalau misalnya kita melihat pelayanan imigrasi di Indonesia itu sekarang seperti apa sih sebenarnya? Memang sesulit itu ya untuk WNA dapatkan kitas atau visa on arrival begitu dan saya ingin menanyakan terhadap Anda nih apakah benar memang sampai sekarang memang ada jalur khusus kita katakan saja pungli begitu untuk mendapatkan hal tersebut Pak Trubus? Iya menurut saya ini memang praktek-praktek pungli itu di dalam operasi itu sudah sangat inikronis Mbak karena itu memang ini perlu pembenahan secara menyeluruh. Sehingga meskipun apa baunya itu bau sedap ya dalam arti ini disini kemudian hanya bisa dinyatakan tetapi fakta-faktanya memang perlu investigasi. Tetapi publik sudah melihat bahwa memang persoalan orang mengurus kitas, mengurus POE itu lebih cepat dengan jalur-jalur khusus Mbak. Sehingga disinilah perilaku aparat karena ini kan persoalan mindset dan ini Mbak culture. Jadi culture setnya daripada para apa namanya aparat di lapangan dalam ini SDM-nya lah SDM-nya imigrasi ini masih berminta lama di mana harus mendapatkan mungkin mendapatkan sesuatu lah menurut kepentingan pribadi sehingga praktek-praktek seperti itu masih berjalan. Yang kedua memang selama ini sebagai pihak fasilitator karena imigrasi kan punya tiga fungsi ya tri fungsi keimigrasian lah setidaknya ya. Salah satunya fasilitator kemudian disitu mereka melakukan apa ya semacam penyaringan yang sesungguhnya di dalamnya juga ada penegakan hukum dan ada juga pengawasan gitu loh. Nah disinilah kemudian ketika ada penegakan hukum dan pengawasan seringkali dimanfaatkan oleh para ini petugas imigrasi untuk melakukan semacam maladministrasi atau pungli ataupun korupsi ataupun tindakan-tindakan penyelewengan lainnya Mbak yang memang sangat-sangat apa buruk citra Indonesia di mata internasional terkait dengan pelayanan ini. Karena itu menurut saya memang ke depan perlu ada pembenaran-pembenaran secara menyeluruh sehingga persoalan yang terkait dengan praktek-praktek administrasi maupun pungli yang disinyalir banyak pihak memang masih berlangsung di imigrasi itu harus segera ditutup atau diselesaikan gitu Mbak. Baik Pak Trubus ini sebelumnya kita sudah berusaha menghubungi pihak imigrasi begitu ya namun hingga saat ini masih juga belum di respon. Ini menurut Anda apa sih sebenarnya ada apa nih di imigrasi kita ada masalah apa selain fungsi nih yang sudah mengakar yang seperti tadi Anda sebutkan? Iya menurut saya memang anu Mbak apa persoalan lemahnya koordinasi juga menjadi masalah karena selama ini kolaborasi koordinasi di antara instansi terkait. Misalnya dalam investasi ini kan undang-undang tentang cetaker itu yang terkait dengan kemigrasian itu banyak hal yang dirubah disitu. Jadi disini kemudian masa tinggalnya tidak perlu lama misalnya atau pengusahannya juga harus cepat dan banyak hal yang sudah dirubah disitu. Tetapi dalam prakteknya mereka masih menggunakan cara-cara yang lama karena menganggap dirinya masih bagian dari tak terpisahkan dari aparat penegak hukum. Karena itu seringkali juga ini tapi kita juga nggak boleh terlalu jauh menilai bahwa disitu tidak berjalan baik. Karena apa? Karena sesungguhnya dia melaksanakan penegakan hukum. Karena kalau investor itu kemudian dibiarkan secara luasa maka jangan sampai kita ini menjadi ladang emas bagi para investor gitu loh. Sehingga kalau nggak ada penegakan itu banyak sekali pelanggaran. Karena itu menurut saya memang ini persoalannya kan kemudian bagaimana imigrasi bersikap menghadapi situasi perubahan di mana layanan publik itu harus melakukan yang namanya digitalisasi kan sistemnya itu digitalisasi dan sekaligus bagaimana kemudian juga organisasinya itu dirampingkan gitu. Karena selama ini kan yang didasarkan struktur organisasi di imigrasian itu kan berdasarkan permainan kumham nomor 19 itu tahun 2018 yang menurut saya itu juga harus disesuaikan, harus dirubah semua. Sehingga organisasinya itu ramping, lincah gitu dan tidak bertele-tele. Itu yang penting itu. Terima kasih.